Halo adik-adik, shalom, selamat hari minggu Wah senangnya nih kita dapat bertemu kembali di IMPA 20 September 2020 Kakak harap adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat dan siap untuk beribadah hari ini Mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan dari Hidung Ceria 72 Kanak-kanak datang padaku Biarkan anak-anak datang kepadaku Itu sabda Yesus, dia memanggilku Kini aku datang, siap menghadapnya Kini aku datang, Yesus memanggilku Biar anak-anak datang kepadaku Itu sabda Yesus, dia memanggilku Dalam kesukaran, susah tak terhibur Kau datang padanya, Yesus memanggilku Adik-adik, sekarang mari kita berdoa untuk memulai ibadah hari ini Mari kita satu dalam doa Ya Allah Bapak kami dalam surga Terima kasih ya Tuhan Atas berkatmu hari ini Sehingga kami dapat siap duduk di depan layar Dan beribadah untuk mendengarkan firmanmu Kiranya engkau yang siapkan hati kami Supaya kami dapat mendengarkan firmanmu dengan baik Dan memuji namamu disini Ya Tuhan, sekarang kami mau bersiap untuk ibadah Kiranya engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir Terima kasih Tuhan Yesus Dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan Masmur Terambil dari Masmur 23 ayat 1 sampai dengan 6 Masmur 23 ayat 1 sampai 6 Tuhan gembalaku yang baik Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Engkau menyediakan hidangan bagiku Di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku Seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Adik-adik sekarang kita akan memuji nama Tuhan kembali Dari Kidung Ceria 269 Tinggallah dalam Yesus Berjalan dalam Yesus Jadilah muridnya Bajar yang firman Tuhan Baat kepadanya Tinggallah dalam Yesus Anda akan kuasanya Dari Kidung Ceria 269 Ialah pokok yang benar Terima kasih telah menonton Selamat pagi adik-adik Apa kabar? Selamat hari Minggu Ketemu lagi dengan Kak Beno Di Ibadah Hari Minggu Pelayanan Anak Tanggal 20 September 2020 Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Adik-adik Sebelum kita membaca firman Tuhan Mari kita bersatu Di dalam doa Kita berdoa Tuhan Yesus Kembali kami hadir ke hadratmu Untuk kami boleh Meminta Bimbingan roh kudusmu Ketika kami akan membaca Alkitab Pimpin kami Tuhan Sertai kami Dalam membaca Alkitab ini Biarlah roh kudusmu Yang ada pada diri kami masing-masing Boleh Mengajarkan kami Untuk kami boleh mengerti Dan memaknai Isi dari Alkitabmu ya Tuhan Bersabdalah ya Tuhan Kami sedia Untuk mendengarkan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Pembacaan Alkitab Diambil dari Masmur 127 Ayat 1-5 Berkat Tuhan Pangkal Selamat Nyanyian Ziarah Salomo Jikalau bukan Tuhan Yang membangun rumah Siasialah usaha orang Yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan Yang mengawal kota Siasialah pengawal berjaga-jaga Siasialah kamu bangun Pagi-pagi Dan duduk-duduk Sampai jauh malam Dan makan roti Yang diperoleh Dengan susah payah Sebab ia memberikannya Kepada yang dicintainya Pada waktu tidur Sesungguhnya Anak-anak lelaki Adalah milik pusaka Daripada Tuhan Dan buah kandungan Adalah suatu upah Seperti anak-anak Panah di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak Pada masa muda Berbahagialah orang Yang telah membuat penuh Tabung panahnya Dengan semua itu Ia tidak akan mendapat malu Apabila ia berbicara Dengan musuh-musuh Di pintu gerbang Demikianlah pembacaan Alkitab Ya adik-adik Sudah siap untuk mendengarkan Cerita firman Tuhan hari ini Ya untuk cerita firman Tuhan hari ini Kalau boleh kakak kasih judul Berjudul Aku adalah milik pusaka Tuhan Nah ini untuk kelas anak tanggung Kakak akan coba Jelaskan kepada adik-adik Pertama Kita lihat slide pertama ini ya Ini gembar apa? Maaf ya Fotonya kurang Begitu jelas Resolusinya kurang tinggi Tetapi adik-adik bisa lihat disini Kalau adik-adik lihat disitu adalah Anak-anak Ada anak laki Ada anak perempuan Nah Kita lihat penjelasannya dulu Anak-anak Berdasarkan fakta Alkitab Anak-anak itu ya Secara Jenis kelamin Itu ada dua Laki-laki Dan perempuan Nah laki-laki dan perempuan ini Ketika dewasa Yang menjadi perbedaan adalah Perempuan Bisa mengandung dan melahirkan Itu kalau perempuan yang benar-benar perempuan Kan di zaman saat ini Adik-adik bisa lihat Atau pernah dengar cerita tentang LGBT Ada laki-laki yang berubah menjadi perempuan Ataupun sebaliknya Perempuan yang menjadi laki-laki Nah Yang kakak mau ajarkan kepada adik-adik disini adalah Memang kita tidak boleh membenci mereka Tetapi Adik-adik harus tahu Ketika Tuhan sudah menciptakan kita di dalam Kandungan mamah kita Kita sudah dibentuk Ketika kita lahir Lahirlah kita Kalau kabino laki-laki Sudah jelas kabino tidak bisa melahirkan Dan tidak bisa mengandung Nah yang perempuan Mau kakak-kakak perempuan Tante adik-adik Mama adik-adik Ataupun adik-adik nanti Ketika dewasa Yang perempuan ya Yang perempuan Itu bisa melahirkan Karena memiliki Rahim Jadi tidak bisa tuh Laki-laki berubah jadi perempuan Berharap bisa melahirkan Tidak bisa Firman Tuhan Ataupun yang kita lihat di Alkitab Tidak ada yang menyebutkan Kalau ganti kelamin Statusnya bisa seperti Jenis kelamin yang baru Tidak bisa Karena anugerah Tuhan Perempuan bisa mengandung Laki-laki Juga Meskipun tidak bisa mengandung Dia juga punya kodratnya Yaitu menjadi penghidup untuk keluarganya Ya itu kalau dari jenis kelamin Anak-anak adalah Seperti kabino bilang tadi Anak-anak Mereka adalah anugerah Dari Tuhan Untuk Setiap keluarga Anak-anak juga Kalau kata Tuhan Mereka adalah yang mempunyai Kerajaan Allah Anak-anak Jika kita lihat juga disini Anak-anak adalah Penerima berkat Tuhan Dan pembawa berkat Tuhan Contohnya Gambarannya seperti Seperti yang Tuhan Tuhan katakan Kepada Yaakub Israel Beranak cuculah Dan bertambah banyaklah Bla 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 Keturunan Keturunanmu akan diberkati Oh Setiap anak Yang dilahirkan Akan menerima berkat Dan akan menjadi Pembawa berkat Baik Ketika mereka masih anak-anak Ataupun nanti Setelah mereka Menjadi dewasa Itu anak-anak ya Jadi Adik-adik Semua orang Termasuk kakak Lahirnya dari anak-anak dulu Gak bisa langsung Keluar Langsung kabino gede Gak bisa Ya Anak-anak Nah Kita lihat slide kedua Anak-anak adalah Istimewa Meskipun berbeda Latar belakang Contohnya yang ada kakak Tulis di depan ya Latar belakang suku Latar belakang sosial Latar belakang ekonomi Latar belakang pendidikan Keluarganya Mungkin juga ada yang Mohon maaf Disabilitas Mungkin ada yang Tidak normal ya Bahasa Bahasa Yang baiknya adalah Disabilitas Tidak lengkap memiliki tangan Misalnya Atau anggota tubuh Yang tidak lengkap Ataupun Secara Sikis Secara Kemampuan otak Juga sedikit berbeda Dengan Anak-anak pada umumnya Itu Semua anak adalah Istimewa Mau dia anak pertama Mau dia anak tengah Mau dia anak Bungsu Semuanya Istimewa Itu adalah Karakter Ataupun Karunia yang Tuhan sudah berikan Buat kita semua Setiap anak Istimewa Dari Keistimewaan tadi Maka Semua Anak Memiliki hak yang sama Dalam hal Menggapai cita-cita Semua Juga memperoleh Hak yang sama Nah Ini Karunia punya contoh Ya Cita-citanya mungkin ada yang mau jadi Olahragawan Ada yang mau jadi guru Ada yang mau jadi Desainer Ada yang mau menjadi Itu foto Kabeno ya Bukan Kabeno Menjadi diri sendiri Bukan Kabeno Pengen banget itu dulu Menjadi orang yang Bisa melestarikan alam Meskipun sederhana Tidak buang sampah sembarangan Ataupun bisa menikmati Ciptaan Tuhan Dalam hal ini Keindahan alam Itu Kabeno Cita-cita Kabeno tuh Sampai sekarang Bahkan Lepas Pandemi COVID nanti Kabeno pengen Berusaha untuk Mencapai tempat-tempat terindah Spot-spot Alam yang terindah Buat dipublikasikan Dan bisa diceritakan Ke orang lain Untuk orang lain itu Bisa mengunjungi Dan yang di bawah itu Siapa tahu Dari adik-adik nanti Juga ada yang punya cita-cita Menjadi Pendeta Ya Pendeta Pendeta yang di bawah Adalah Pendeta STH Kaihatu MTH Sudah almarhum Pada bulan Kalau tidak salah Maret 2020 kemarin Beliau sudah dimuliakan Tuhan Beliau adalah Ketua Majelis Sinode Ke-18 Dari Majelis Sinode GPB Nah Kabeno juga belajar banyak Dari Pak Pendeta ini Pak Pendeta ini juga Memberikan Ilmu Ataupun Pengetahuan Buat kami semua Pelayan PA Bahwa Nih Adik-adik harus dengar Kami pelayan PA Diajarkan untuk Bagaimana kami Mengajarkan Bukan hanya Anak-anak jemaat Ataupun Ya kalau Kami melihat Sebatas adik-adik Enggak Kami tidak Diajarkan untuk Mengajar Biasa-biasa saja Tetapi yang menjadi Tuntutannya adalah Bagaimana kami Harus berpikir Kakak-kakak pelayan Juga harus berpikir Bahkan juga Orang tua Harus berpikir Yang sedang Diajari Yang sedang Dilayani Adalah Calon-calon Tokoh besar Baik tokoh besar Politik misalnya Presiden Menteri Atau pejabat-pejabat Di pemerintahan Atau tokoh-tokoh Pendidikan Tokoh-tokoh Kemanusiaan Tokoh-tokoh Olahragawan Ataupun Tokoh-tokoh lain Orang besar Yang dilihat Karena prestasi Yang baik Sebuah kebanggaan Untuk Kak Beno Misalnya Ketika nanti Kak Beno bisa melihat Adik-adik menjadi orang-orang besar Dan Tidak lupa Dengan ajaran yang Tuhan sudah berikan Lewat Pendeta Lewat kakak pelayan Lewat papah mama Dan itu Masih tetap tertanam Pada adik-adik Meskipun adik-adik Sudah menjadi orang besar Itu sebuah kebanggaan Untuk kami Para pelayan PA Ya Jadi Kembali lagi Dari Pak Pendeta ini Ya ini Kak Beno juga Mau mengajak nih Siapa tahu Adik-adik Mau jadi pendeta Gimana caranya Jadi pendeta Ya banyak Nanti Kita bisa tanya jawab Tetapi Kak Beno akan Coba jelaskan Secara umum Nanti Dari cita-cita Dari cita-cita yang Adik harapkan Nanti Ketika adik-adik Sudah memiliki Keinginan Atau memiliki Harapan di masa depan Ingin menjadi Sesuatu Apa saja Yang harus dipersiapkan Sedari kecil Kak Beno berdoa kasih contoh Kak Beno Mau jadi guru Di sekolah Kristen Misalnya Tetapi Keterbasan Kak Beno adalah Bahasa Inggrisnya Tidak bagus Karena dulu Di SD Tidak ada pelajaran Bahasa Inggris Di SMP Kak Beno Tidak suka guru Bahasa Inggris Karena Ya Menjengkelkan Jadi Kak Beno Karena tidak suka gurunya Jadi tidak suka Mata pelajarannya Itu salah Jangan ditiru Nah Apa saja yang Perlu dipersiapkan Sedari kecil Belajar Sebagai dasar Dasar Pola pikir Ya Bahasa Inggris Adik-adik harus Belajari Bahasa asing Matematika Harus bisa Jangan Tanda kutip Bodoh-bodoh amat Karena Segala sesuatu Juga pasti ada Perhitungan-perhitungannya Meskipun Hitungan-hitungan itu Tidak harus matematika Perhitungan itu Berdasarkan Pengalaman juga bisa Belajar sejarah Ya sejarah Kak Beno banget nih Harusnya jadi guru sejarah Ataupun Kita harus bisa melihat Aksi dan reaksi Itu fisika Ya kan Ataupun Campuran-campuran Yang bisa membuat Hidup lebih berwarna Itu nanti ada Pelajaran kimia Misalnya Ya Itu akan menjadi Pengetahuan buat kita Ketika kita Membesar nanti Jadi adik-adik harus Tahu nih Kalau mau Jadi pilot Ya matematikanya Harus bagus Gak hanya matematikanya Yang bagus Kondisi tubuh pun Juga harus Terlatih Makanya Kata berlatih Menyentuk Menjaga kesehatan Dan bentuk tubuh Pilot itu Yang paling utama Bukan hanya bahasa inggrisnya Yang paling utama adalah Pengelihatannya Mata yang harus dijaga Sama seperti Adik-adik mau menjadi polisi Ataupun mau menjadi Tentara Jadi Kalau mau jadi polisi Tentara Ataupun Pilot Adik-adik harus bisa Menjaga Kondisi mata Adik-adik Supaya tetap Fit dan sehat Kalau lebih sering Main game Ya kurang-kurangilah Untuk Meminimalisir Matanya cepat rusak Ya Jadi itu harus ada Modalnya dari sekarang Harus dijaga Dan harus dioptimalkan Mau jadi olahragawan Ya harus berlatih Supaya nafasnya panjang Ototnya ada Supaya kuat Ya Kemudian ada hal lain Mencari hal-hal baik Dari teknologi Dan informasi digital Yang ada Kabeno bukannya Melarang adik Sering-sering Menggunakan handphone Jangan main handphone Tidak Tetapi Dari handphone Dari laptop Ataupun dari warnet Misalnya Yang kita gunakan Setiap hari Itu harus kita ambil Nilai positifnya Yang paling utama Kita mencari tahu Mencari ilmu Menambah wawasan Dari update-update Perkembangan zaman Yang terus berjalan ini Bagaimana Adik-adik Harus dapat mengikutinya itu Dan adik-adik Tidak ketinggalan Dan adik-adik Menguasainya Sehingga adik-adik Akan menjadi pemilik masa depan Nah Dari kesemuanya ini Dari hal-hal yang tadi Belajar Berlatih Dan Mencari hal-hal baik Dari teknologi Dan informasi digital Untuk Mengupdate diri Terhadap perkembangan zaman Kesemuanya itu Harus Kembali ke sini Paling penting Semua hal yang ada di atas Harus didasari Sikap takut Akan Tuhan Dan hasilnya nanti Hanya untuk Kemuliaan Nama Tuhan Kabino boleh memberikan contoh Penyanyi Agnes Monica Ketika dia mendapatkan penghargaan Siapakah yang paling dulu di Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus Kebanyakan artis Kebanyakan artis di luar negeri Hal-hal yang terbaik Thanks Tidak Terima kasih Tuhan Mungkin Artis-artis kita Yang mungkin tidak simenin kita Pasti bilang Terima kasih untuk istriku Atau keluarga ku Semuanya yang Indonesia Apalagi yang Kristen Pada umumnya Terima kasih Kepada Tuhan Kalau dia lebih berani lagi Dan tidak takut Dan tidak malu Terima kasih kepada Tuhan Yesus Untuk segala sesuatu Yang telah Aku capai Ya Semuanya itu Tadi Dasarnya takut Akan Tuhan Dan hasilnya Ketika mendapat yang terbaik Dan selalu Berusaha untuk menjadi yang terbaik Hasilnya hanya untuk Kemuliaan nama Tuhan Dengan demikian Adik-adik Boleh menjadi Penerima berkat Tuhan Dan Adik-adik juga boleh Meneruskan Berkat Tuhan itu Untuk diberikan Kepada orang-orang Yang ada di sekitar Adik-adik Demikianlah pelayanan firman Hari ini Demikianlah cerita Yang Kabino Bersampaikan kepada Adik-adik Kiranya Roh Kudus Tetap memimpin kita Agar dapat melakukannya Di dalam kehidupan Sehari-hari Amin Ya adik-adik Silahkan lihat contohnya Aktivitas yang Kabino Sudah buat Itu adalah Aktivitas Kabino Waktu Kabino Jadi teruna Di jemaat Kaka yang lama Kebetulan Ini cocok nih Adik-adik bisa lihat Kata nama Kabino itu Bisa adik-adik Rubah menjadi Nama adik-adik Menjadi apa Boleh adik-adik Rubah menjadi Apa yang adik-adik Citakan Yang adik-adik Cita-citakan Kemudian Alasannya apa Boleh adik-adik tulis Boleh tidak Juga gak apa-apa Dibuat Semenarik mungkin Seindah mungkin Secantik mungkin Sekeren mungkin Tujuannya Supaya adik-adik Bisa taruh itu Di Alkitab Dan Bisa mengingat Ataupun Menjadi penyemangat Untuk adik-adik Ketika adik-adik melihat Itu kembali Supaya tetap punya tujuan Seperti adik-adik Yang harapkan Ketika menulisnya Dan biarlah itu Boleh Menjadi Cara Untuk adik-adik Tetap takut akan Tuhan Dan Lewat cara itu Berkat Tuhan Akan adik-adik terima Pada saatnya nanti Dengan cara Banyak hal Selamat mengerjakan Adik-adik Tuhan Yesus memberkati Adik-adik Setelah kita Membaca Alkitab Dan mendengarkan Cerita tentang Firman Tuhan Ada pesan Kabeno Untuk adik-adik Di rumah Siapapun adik-adik Laki-laki Ataupun perempuan Adik-adik semuanya Istimewa Segala upaya Dan usaha Yang adik-adik lakukan Untuk Memperoleh Cita-cita Di masa depan Lakukanlah Lakukanlah Dengan sebaik mungkin Dan jangan lupa Lakukan itu semua Dengan dekat Kepada Tuhan Takut Kepada Tuhan Dan Selahkanlah Semua Yang terjadi Hanya di dalam Nama Tuhan Agar apa yang kita lakukan Semuanya tidak akan Sia-sia Itu saja Pesan dari Kabeno Untuk adik-adik Kita tutup Pelayanan Firman ini Dengan Berdoa Mari kita bersatu Di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk Firman Tuhan Yang sudah kami baca Dan kami dengar Biarlah Lewat Firman tadi Kami boleh Diakinkan Dan dikuatkan Di dalam iman kami Bahwa kami Sebagai anak-anak Baik laki-laki Ataupun perempuan Memiliki Masing-masing Cita-cita Yang akan kami Rasakan Di masa yang akan datang Tuhan Ajar kami Untuk selalu Berusaha Untuk memperoleh Cita-cita Dan harapan kami Di masa depan Kami serahkan Semuanya Hanya ke dalam tangan Pengasihanmu Agar segala usaha kami Tidak akan sia-sia Terima kasih Tuhan Yesus Untuk Firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Yang adalah Tuhan Dan juruselamat kami Yang hidup Kami berdoa Amin Ya adik-adik Pelayanan Firman hari ini Sudah selesai Jangan lupa Untuk tetap ceria Semangat Dan suka cita Hanya di dalam Tuhan Lakukan yang terbaik Semuanya Hanya untuk Kemuliaan nama Tuhan Sampai ketemu Di ibadah hari Minggu Pelayanan anak berikutnya Bersama dengan Kak Beno Dan Tuhan Yesus Memberkati adik-adik semua Dadah Untuk persembahan Impah hari ini Adik-adik dapat Kumpulkan Bersama persembahan Papa Mama Dan ditransfer Kepada Bank Serta nomor rekening Yang tertera Pada layar Adik-adik Setelah mendengarkan Firman Tuhan Mari kita Memuji Tuhan Kembali Dari Kidung Ceria 36 Yang Jagaku Selalu Yang Jagaku Selalu Di tiap-tiap waktu Yang itu Tuhanku Ya itu Tuhanku Tuhanku Amat baik Yang di badanku kuat Serta pikiran sehat Yang itu Tuhanku Yang itu Tuhanku Tuhanku Amat baik Adik-adik Sekarang kita ada Di penghujung Ibadah hari ini Mari kita tutup Ibadah hari ini Dalam doa Mari kita satu Dalam doa Ya Allah Bapak kami Dalam surga Kami bersyukur Ya Tuhan Atas hari ini Engkau telah Berkati Ibadah kami Dari awal Hingga akhir Kiranya Apa yang telah Kami dengar Boleh menjadi Berkat Bagi kami Tertanam Dalam hati kami Dan kami dapat Melakukannya Dalam kehidupan kami Sehari-hari Ya Bapak Sebelum kami Beraktifitas kembali Kiranya Kami memohon Kepadamu Untuk kami Diberi kesehatan Berkat Bagi kami Dan keluarga kami Supaya kami dapat Berkumpul kembali Di impa Minggu depan Walaupun masih Dalam tatap Layar Kiranya Engkau yang berkati Kondisi dunia Pada hari ini Hari lepas hari Kuserahkan kepada Tangan pengasianmu Ya Tuhan Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Dan mengucap syukur Amin Adik-adik Sekarang Impa hari ini Telah selesai Semoga Adik-adik dapat Mengerti Apa yang telah Kakak Layan Sampaikan kepada Adik-adik dalam firman Dan Jangan lupa Mengerjakan Aktifitas yang telah Diberikan ya Sampai jumpa Di impa Berikutnya Minggu depan Dan tetap Bersama Di channel Youtube ini Kiranya Adik-adik Tetap sehat Selalu Dan Setelah hari Minggu Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa 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 Terima kasih.